Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya untuk membacakan buku dari Allah Yarham menjawab soal-soal Islam kontemporer. Jadi kita akan coba masuk lagi pada Islam kontemporer, pada menjawab soal-soal Islam kontemporer yang dari Allah Yarham K.H.J. Dr. Jaladin Rahmat. Dan kita akan masuk pada bagian yang terkait dengan suwadar ibadah makhluk, tapi ini bagiannya bagian tentang adab dan cinta. Misalkan pada halaman 95, saya akan bacakan beberapa catatan-catatan terkait dengan jawaban-jawaban Allah Yarham yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di Amnawarah di pengajian ahad itu. Ini tentang tingkatan-tingkatan cinta psikologi ya. Dalam jurnal Al-Hikmah, Ustaz menulis bahwa nafsu itu terletak dalam sulwi. Dalam buku Psikologi Komunikasi, Ustaz juga menulis bahwa dibidok sama dengan eros. Ustaz juga menerangkan bahwa eros merupakan cinta tingkat pertama hewani. Yang saya tanyakan, apakah eros juga terletak pada sulwi? Apakah id, ego, dan superego itu sama dengan eros, agave, dan pilos? Kemudian siapakah filosof yang mengemukakan tingkatan-tingkatan cinta eros, agave, dan pilos itu? Nah, Allah Yarham menjawab, pertama, yang mengatakan bahwa nafsu itu berasal dari sulwi adalah pelatuh. Saya kutip ucapan pelatuh itu untuk tulisan di Al-Hikmah, jurnal. Jadi saya tidak tahu mengapa pelatuh mengatakan demikian. Saya sendiri tidak setuju dengan pendapat pelatuh itu. Bagi saya, eros tidak terletak pada sulwi. Eros terletak pada seluruh susunan sarap dan metabolisme kita. Lalu apakah teori id, ego, itu sama dengan teori eros, agave, dan pilos? Berbeda. Eros, agave, dan pilos itu tingkatan-tingkatan cinta. Siapa filosof yang mengemukakan tingkatan cinta itu? Tidak ada filosofnya. Di sini ada catatan, eros ialah cinta yang bersifat jasmania. Kita ingin menikmati orang lain secara fisik. Eros adalah nafsu, agave ialah cinta ruhaniah. Seperti cinta ibu kepada anaknya, agave adalah kasih sayang, pilos adalah cinta yang tulus kepada semua orang. Nah, ini dikutip dari buku Human Intimacy, Pernyek di Cook. Kita masuk kepada yang pertanyaan kedua. Masih terkait dengan cinta. Ini menarik ya. Hukum menyatakan cinta. Nah, ini kalau hukum berarti terkait dengan syarikat. Hukum menyatakan cinta. Salahkah di hadapan Allah apabila seorang Muslim menyatakan kepada orang yang dicintainya, yaitu surah Buklima, betapa besar arti kehadiranmu dalam hidupku? Ingin rasanya aku berlutut di kakimu, menangis di hadapanmu untuk mengharapkan cintamu. Nah, Omayyarham merespon atau menjawab komentar atau pernyataan dari orang tersebut, dan dengan jawabannya adalah, Omayyarham berikuti jawabannya, Tidak salah, karena sebetulnya ucapan itu tidak berhubungan dengan afidah. Ucapan itu ada hubungannya dengan merayu. Bukankah kalau orang yang sedang di mabuk cinta, namanya mabuk, kata-katanya dalam ilmu tasawuf disebut syatohat. Kata-kata yang keluar dari orang mabuk dan biasanya berlebih-lebihan. Ubalagoh. Anda tidak berdosa. Boleh-boleh saja. Yang menjadi persoalan di sini, mungkin bukan dosa. Tetapi apakah si muslimahnya menerima atau tidak? Kalau menerima, Alhamdulillah. Kalau tidak menerima, bencana karena sudah susah-susah melakukannya. Jadi kalau hanya menyatakan, ya boleh-boleh saja. Meskipun karena lu, tiap orang boleh menyampaikan, tetapi problemnya nanti diterima atau tidak, dan juga apakah untuk tujuan apa? Saya menyatakan itu. Apakah untuk ada tujuan untuk menikah dan sebagainya, itu mungkin lebih baik. Kita lanjut pada satu lagi. Kebimbangan adalah bumbu cinta. Saya naksir seorang perempuan berparah sederhana. Namun pesonanya mampu meluluhkan batu karang di lautan. Selama ini saya berusaha mendekatinya. Kita ulang ya. Kebimbangan adalah bumbu cinta. Saya naksir seorang perempuan berparah sederhana. Namun pesonanya mampu meluluhkan batu karang di lautan. Selama ini saya berusaha mendekatkannya. Selama ini saya berusaha mendekatinya. Baik dengan cara berkunjung ke tempatnya, maupun mencari informasi lewat kawan. Katanya, seperti kata bapak, bahwa orang lebih percaya pada aspek non-perbal dibandingkan dengan aspek terbal. Namun setiap saya tanyakan kepada temannya itu tidak jarang membuat hati ini gentar. Tetapi kalau kembali saya perhatikan kejalanan non-perbalnya, saya kembali optimis dan berusaha maju terus pantang menyerah. Jadi, keadaan saya saat ini maju tidak. Mundur pun tidak. Bagaikan anak ayam kehilangan induk. Pohon saran dan pandangan bapak. Ini berkait dengan orang yang sedangnya tercinta. Allah Yahrah menjawab, kata Plato, dalam sentuhan cinta, setiap orang menjadi pujanggat. Pertama, masalah pernikahan itu penting karena ada hubungannya dengan agama. Ada baiknya juga Anda istikhorah. Apakah perempuan itu baik atau tidak buat Anda. Kalau baik, go ahead. Kemudian yang kedua, kalau Anda gelisah, ragu, bimbang, apakah dia cinta atau tidak, itu sebetulnya keindahan cinta. Cinta itu tidak indah kalau Anda terlalu yakin bahwa Anda akan diterima. Kebimbangan itulah sebetulnya bumbu cinta. Jadi, bagi wanita, biarkanlah pria itu bimbang. Sekali-kali beri harapan, sekali-kali harapan itu ditahan. Biar dia selalu ada di antara haup dan roja. Antara cemas dan harap. Itu ciri mahabbah. Cinta hanya tumbuh subur dalam haup dan roja. Tetapi, dosisnya harus diatur sedemikian rupa. Jangan terlalu haup, karena nanti akan mengakibatkan putus asa dan meninggalkan Anda sama sekali. Juga jangan terlalu roja, karena akan terlalu yakin akan dirinya dan cinta tidak akan berkembang dengan baik. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Betapa besar dosisnya? Itu masalah pengalaman. Jadi, tidak bisa saya beri nasihat. Anda lakukan saja eksperimen. Ini satu lagi tambahannya. Cinta membawa bahagia dan berita. Apakah jatuh cinta itu termasuk penyakit hati karena begitu menyiksa batin? Katanya, ada syair tentang cinta. Itu sesungguhnya kalau tidak ada cinta, tidak ada air mata. Dan saya ini tidak akan bangun malam kalau tidak ada cinta. Sungguh cinta itu membawakan bahagia dengan derita. Yaitu cinta memang penyakit hati, tetapi penyakit hati yang membawa bahagia. Kalau kata Sayyidina Ali, Ketika berbicara masalah perempuan, beliau berkata, Perempuan itu kalah jengkini, tetapi yang manis sengatannya. Dan cinta itu penyakit. Tetapi penyakit yang manis dan tidak usah diobati, karena walaupun sakit, nikmat rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.